When I'm here, I am able to keep pushing my limits and all the trials that I have Hey si you bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back with me Nah di video kali ini kita membahas soal penyakit anak entok Yang sebenarnya sudah umum terjadi pada kita Yang sedang memelihara ataupun merawat anak entok, anak ayam, ataupun anak bebek ya bos Nah penyakit ini itu adalah mata berair bos ya Mata berair meskipun untuk angka kematiannya itu sangat tipis Tapi jika sudah parah itu dapat membawa penyakit lain hingga dan menyerang tubuh anak entok kita bos Jadi apa ya, mata berair itu kayak sebuah pintu gerbang yang membuka penyakit lain datang dan menyerang Contohnya penyakit lainnya itu seperti berak putih, berak kapur, berak darah, ataupun berak hijau gitu bos Sedangkan faktor utama dari penyakit mata berair itu adalah sanitasi kandang alias kebersihan kandang itu sendiri bos Kalau menurut saya dan pengalaman saya pribadi ya bos Nah khususnya untuk penyakit ini itu biasanya menyerang anak anggas bos Entah itu anak entok, ayam, bebek, ataupun anak anggas lainnya itu di bawah usia 3 bulan Karena memang untuk anak anggas di bawah usia 3 bulan tingkat kekebalan atau daya tahan tubuhnya itu masih sangat tipis alias rentan sekali bos Jadi jika ada sekecil bakteri pun dia langsung akan terjangkit bos Nah ini contohnya seperti ini ya Nah jika kita menggunakan kandang seperti ini Diusahakan alas kandang setiap hari harus dibersihkan bos Jangan sampai tercacar makanan ataupun sisa air minum yang tumpah ataupun kotorannya dia sendiri Nah kalau menurut saya untuk anak entok ataupun anak anggas lainnya itu kebersihan kandang khususnya di alas kandang itu harus selalu diperhatikan dan dibersihkan Agar kesehatan anak anggas yang kita pelihara itu tetap terjaga bos ya Nah ini bagi kita semua atau cara ini khusus bagi kita semua yang tidak memvaksin anak anggas kita bos ya Karena untuk vaksinasi itu masih pro dan kontra gitu kalau bagi peternak kecil ya bos Terus faktor yang kedua adalah kelebihan air minum bos ya Bagi kita peternak pemula itu biasanya masih meyakini bahwa entok itu jika tidak dibuatkan kolam Maka entok itu akan sangat rentan kesehatannya Ataupun jika sudah dewasa itu akan mengganggu produktivitas Biasanya anggapan seperti itu sangat berpengaruh ya bagi kita untuk menjaga kesehatan hewan ternak kita sendiri bos Nah bagi saya pribadi untuk air minum itu sebenarnya tidak harus dibuatkan kolam bos ya Kalau entok itu yang penting ada air Bener juga ya Untuk minum gitu bos ya Jadi anggapan untuk harus atau mewajibkan kandang harus ada kolamnya itu sangat salah besar kalau menurut saya bos Nah di kandang ternak saya sendiri untuk Apa itu kolam? Kolam air ya yang berupa seperti ini bisa kita ganti dengan ember ataupun plastik Itu saya ganti dengan apa itu namanya Gak tau Wadah air minum itu bos yang buat DOE 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 ataupun anak anggas itu itu namanya apa ya gak tau ya bos Nah contohnya seperti ini bos Kalau saya sudah di kandang saya maksudnya itu sudah saya ganti tempat air minumnya dengan wadah seperti ini ya bos Bukan lagi dengan ember yang kita biasa isi penuh gitu bos ya Kalau kelebihannya jika kita menggunakan wadah seperti itu untuk tempat air minum Itu setiap hari pasti habis dan setiap hari pasti diganti dengan air yang baru Nah berbeda dengan kita membuatkan kolam dengan ember ataupun wadah-wadah lain yang ukurannya besar Nah itu biasanya tidak rutin kita ganti bos Nah biasanya kita itu selalu ngejob gitu bos ya Alias menambah airnya saja tanpa kita menguras dan membersihkan wadahnya Nah biasanya dari situlah bibit-bibit penyakit itu muncul bos Terus yang kedua Dampak dari pembuatan kolam ya di kandang ternak kita Jika kandang kita itu sempit dan kita taruh sebuah kolam Nah itu biasanya ketika entok ataupun opoyo bebek Nah ya biasanya yang dua unggas itu yang kita pelihara habis makan Dan dia kebiasaannya itu mandi Nah mandi itu kan pasti ngeprat-ngeprat bos Nah kandang lembab saja berbahaya atau tidak bagus untuk hewan ternak unggas kita Apalagi kandang kita sudah terlalu bebek bos Woye Kajan payah ya pokoknya Jika kandang kita itu sudah bebek Yang pertama akan bau Yang kedua Pasti akan menimbulkan suatu penyakit bagi hewan ternak kita sendiri bos Terus faktor yang lain adalah kandang ternak kita itu tidak dimasuki oleh sinar matahari bos Nah jadi untuk sinar matahari itu sangat penting untuk menjaga kesehatan bukan hanya hewan ternak kita Tapi juga kesehatan dari kandang ternak kita bos ya Agar kandang ternak kita itu tidak terlalu lembab Nah jadi diusahakan agar kandang ternak kita itu selalu dapat sinar matahari atau tersorot sinar matahari bos Nah kalau di kandang ternak saya itu Tetapnya saya ganti plastik tujuannya itu agar sinar matahari dapat masuk Tapi untuk air hujan itu tidak dapat masuk bos Bener juga ya Karena saya menjaga agar kelembapan di kandang ternak saya di alas kandangnya terutama Itu agar tidak lembab dan tidak becek gitu bos Nah jika kandang ternak kita itu jembar atau lebar seperti ini Nah ini tidak usah dikasih plastik maksudnya di atap kandangnya Cukup kita buatkan rumah-rumahan seperti ini Agar jika entok itu sudah kedinginan dia bisa berteduh disini bos Tuh ini mantap gak bos ini Ini benar-benar kering ya Di kandang ternak teman saya ini benar-benar kering Tanpa lembab sedikit pun bos ya Karena untuk sinar matahari itu dapat masuk dan sirkulasi udaranya itu sangat bagus sekali Karena ini berada di kebun gitu bos ya tuh Ini bisa kalian lihat bos untuk tempat berteduh dan tempat bertelurnya juga kering Nah ini bisa juga kita taburi seperti ini Ini menggunakan sekampadi Kalau tidak ada sekampadi bisa kalian ganti dengan jerami bos Biasanya kalau di pedesaan itu untuk jerami gratis Tapi untuk sekampadi itu ada beberapa daerah yang harus membeli Kalau di tempat saya itu harus membeli bos Tapi di daerah lain ada juga yang gratis Nah tinggal kita sesuaikan daerah kita masing-masing saja bos Ini sangat kering sekali ya bos Enggak ada kata lembek ataupun bahkan becek bos Nah lantas bagaimana mas untuk mengobati Ini anak-an unggas kita yang sudah terlanjur terkena mata berair Atau matanya itu sudah mengeluarkan air dan tidak sembuh-sembuh Enggak tahu Nah kalau saya pribadi itu mengobatinya dengan dua bahan saja bos Tapi kalian pilih salah satu saja Mana yang cocok bagi kantong kalian dan hewan unggas kalian ya bos Kalau saya itu menggunakan obatnya itu merknya ini bos Neomedritil dan Ampicol bos Nah ini bisa kalian pilih salah satu saja ya Nah ini kalau di poultry shop enggak tahu ini sudah dijual bebas atau belum Kalau saya itu membeli di toko online bos ya Nah bisa kalian nanti klik di link deskripsi itu bos Itu sudah saya carikan harga yang paling murah gitu ya Nah ini dengan menggunakan obat ini Alhamdulillah di gandang ternak saya Untuk mata berair itu bisa sembuh bos ya Bisa sembuh Tidak menjalar sampai penyakit lain Seperti penyakit berak putih ataupun berak hijau Yang sangat mematikan bagi anak-anek unggas kita bos Khususnya itu anak entok gitu bos Nah monggo jika kalian berkenan bisa kalian beli Untuk obat yang sudah saya praktekan di kadang ternak saya Dan alhamdulillah hasilnya mantap bos luar biasa ya Pokoknya bisa sembuh gitu lah Sedangkan untuk penggunaan obat herbal Seperti pewang putih, daun sirih dan lainnya Itu sudah saya coba dan hasilnya nihil bos ya Banyak yang mati gitu bos Karena terpapar virus lain gitu ya Nah monggo jika kalian berkenan bisa kalian beli untuk produk ini gitu bos Itu hasilnya sudah saya buktikan sendiri gitu ya Nah oke bosku sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk menjaga hewan Kesehatan hewan ternak kita Itu yang pertama adalah sanitasi kandang Itu harus benar-benar diperhatikan ya bos Agar penyakit yang tidak kita inginkan itu Tidak menyerang hewan ternak kita Sekian dulu bosku Video dari saya semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pejuang ternak Salam anti sambat Selamat menikmati